jadi entah kenapa jadi starter nggak mau nyala terakhir gue cek nggak ada apinya jadi gue melihat koil hari ini kita kayaknya sih feeling gue koilnya karena apinya takutnya nggak ada feeling gue cuman kita lihat dulu ini motor Yamaha XS salah satu motor impian gue dari zaman dulu sebelumnya udah punya yang itu lama si Chopper tapi karena gua cinta banget sama si apa mesin ini jadi pengen punya yang original versionnya di tabung sedikit-sedikit kejadian deh eh beli dari bahan atau udah begini nah beli dari bahan dibangun di temen gua beli bahannya juga sama dia di Bandung sama Kang Yosef dibangun sama dia dan udahlah gua puluhan tahun main naik es emang he's one of the best menurut gue dia tahu banget banyak details dan treatmentnya jadi I happy kalau yang dimaksud dari bahan tuh kalau bahan bagus bahan itu udah mau mesin itu gimana motor bahan tuh ada dua ada ada motor nyala tapi keadaannya caur nggak ada lampu apa gitu-gitu bahan udah ngaco atau bahan bener-bener yang mesin mati pokoknya motor ada motor gitu tapi semua komplit itu bahan juga kalau gua sih prefer nyari bahan-bahan bahannya toh mesin akan gue bongkar ulang juga biar perfect ini dulu warnanya belum gini Oh enggak ini warna aslinya warna aslinya dia Oh Chrome ulang Chrome ulang chat juga chat ulang tapi bener-bener kita gua browsing banget si dia warna aslinya apaan Iya satu-satunya yang gak ori di motor ini adalah Hai ini spionnya bautnya bisa dilihat terus ada beberapa spot baut yang kalau yang pada paham katanya sih ori gitu tapi gua enggak lah enggak masih banyak juga baut-baut nih baut nomor empat baut material tapi masih kepake juga tapi kan nggak kelihatan gitu gua nggak aliran yang meski seori-orinya sih selama dilihatnya masih asal kalau jangan pakai baut Thai look aja tuh yang merah biru merah biru gitu ada 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 ya beda-beda lah ya preferensi orang kalau gua sih kalau gua sih asal enak aja tuh motor beres gua asal dan bisa dioprek ngoprek pak gua enggak terlalu seneng enggak terlalu seneng jalan-jalan gue sebenarnya entah kenapa nah itu juga menarik itu kan ada ya maksudnya hobi motor ya tapi kalau urusan penggunaan bongkar sana ganti ini servis itu kan montir aja gitu ya kenapa mau ngeluangin waktu ini kan luangin waktu mikir karena preferensinya beda-beda ya orang main motor kalau gua sih emang karena main motor tuh satu emang gua suka motor dari kecil gua suka motor terus dua gua tuh gara-gara gua tuh penasaran kenapa motor tuh bisa jalan jadi sistem-sistem kerjanya gimana sih deh kenapa kenapa ada api kenapa ada ledakan kenapa ada kompresi kenapa muter kenapa gearbox gini-gini emang doyan mikir aja orang gue ulik gitu terus kayak kenapa eh kayak kenapa kalau motor ini itu dia sumbu di sini ada keras kayak dia sumbu apa sumbu kerasnya tuh harus lebih rendah dari dia karena emang movementnya bakal lebih santai kalau ini dia sedikit di atas jadi emang lebih lincah jadi kalau emang suatu-atu mau main tanah-tanahan tapi masih oke itu kenapa banyak gua pilih agak semi gini kayak kayak gitu-gitu lah Pak belajarnya gimana maksudnya lu ikut ke bengkel terus nanya-nanya oh iya gua motor ini motor ini tuh ini motor gua belajar banget nih motor gua belajar banget motor gua pertama kenal XS yang ini nih oh bukan-bukan yang Ving tuh punya Tuan Putri gue bangun motor ini total 10 tahun dari satu motor ke satu bengkel belajar cara bikin motor cara bikin rangka gimana sih oh gitu ternyata untungnya gue ketemu beberapa bengkel yang bener ketemu juga bengkel nggak bener tapi ya cost of learning lah kalau gue mengini ada juga itu nanti kita bahas dia pokoknya gua belajar banyak motor tentang ini nah nanti kita ke bengkel temen gua gua lagi restorasi satu motor lagi yang itu motor gua dedikasiin buat Ibu Diyar jadi zaman pacaran gua sering jemput dia ke Cineria pakai itu nanti kita lihat gua lagi restorasi kita lihat dia perkembangan bisa 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 riding bareng ini tuh kenapa ada ini pengen supaya bisa goncengan kalau ini kan selfish Pak jadi yaudahlah ya eh eh gitu ini gua mau ngakain koilnya tuh ada dibalik sini ada dibalik eh ada dibalik ada dibalik tanky jadi gua harus buka tanky nya pekerjaan yang males sebenernya ini koilnya gua curiga dia ini gua curiga dia mati ada dua karena dia kan dia dua silinder nih jadi yang satu buat silinder sini satu silinder sini mari kita cek tadi sih nggak ada apinya tapi kita lihat gua curiga dia itu cuma kendor doang karena getarannya lumayan nih mesin tapi kebanjiran ternyata tempat yang kebanjiran tempatnya itu Pak itu ya mbak ternyata setelan kebanjiran aku mau cek api dulu kok ini jadi bener-bener gak ada apinya ada tuh, liat gak lo? gak ada pak ada, nih di antara sela-sela di pelajaran pertama dari montir gua jaman dulu kalo masang busi pake tangan ngencengin baru paye kunci, katanya gitu takutnya kalo paye kunci lo maksain dia gak pada tempatnya terus jadi selek repot tuh pak dari pabrikannya dia udah berapa tahun nih? tahun ini dia 50 tahun eh ini 70 deh, 51 tahun gak sih? 51 tahun 51 tahun kok siapa siapa samoga, samoga samoga, samoga samoga akureia Terima kasih telah menonton 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 Semoga pada suka Semoga nambah informasi Bagi yang suka motor Kalau mau ngobrol Kita di komen aja Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton